Karena ini adalah produk yang aku cari-cari selama ini Karena tidak menutup kemungkinan aku akan menghadapi yang namanya belang gitu Hi guys, welcome back to my youtube channel Kembali lagi dengan aku, Intan Waramita So yaps, di konten-konten youtube aku, aku suka banget bikin konten tentang beauty, kecantikan, makeup, skincare, review, challenge Dan juga aku akan bikin konten tentang self-improvement Tapi aku kan belum pernah tuh bikin video tentang review Tapi hari ini aku bakalan mencoba untuk review-review produk Yang menurut aku sih aku udah pake sendiri dan aku udah merasain sendiri Dan bener-bener bagus, aku bakalan review produk-produk yang bagus Karena memang hari ini adalah review pertama aku Dan aku memutuskan pengen banget nge-review produk body care Yang aku tuh udah suka lama banget Tapi aku baru sempet review sekarang dan keinget sekarang gitu Yaitu adalah Nivea Body Care Serum kayak gini Ini produk promilai banget gitu Tapi aku tuh dulu ini sempet pernah viral sih di tiktok gitu Tapi sebenernya aku tuh pake ini sebelum aku tuh main tiktok guys Oke jangan lupa ya di follow tiktok aku ada di deskripsi ya guys Tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja ke reviewnya Kita bahas dari packaging Dan aku disini punya yang kemasannya kecil 70ml Tapi sebelumnya aku tuh pernah punya yang pernah punya ya pernah punya sih Dulu yang 70ml yang segede yang 180ml Dari packaging ini plastik ya Pasti ya pasti lastik karena ini bentuknya tube gitu Dan ini yang 70ml ini enak sih Genggam dia-genggam tuh enak dan bisa dibawa kemana-mana Karena kemasannya yang kecil buat travel Dan ada juga kemasannya yang lebih gede Nah dan disini tuh ada merek Ada mereknya Terus ada namanya extra body serum gitu Ada gambar kayak apa nih? Kayak gitu Kayak air kalo menurut aku sih Terus juga disini ada Ada claim-nya Ada ingredients-nya Ada nomor bepom-nya Ada alamat produksinya Ada netonya Dan juga ada logo halalnya Si tube-nya lumayan apa ya Keras gitu Dan lumayan aman sih menurut aku Dan untuk tekstur kita ambil produknya Dikit Ini kayak gini teksturnya dulu Menurut aku sih ini cair Tidak terlalu creamy Menurut aku sih cair Dan mudah banget di blend Dan menurut aku sih Mudah banget meresap gitu Dan Kalo menurut aku sih ya Baunya tuh beda gitu Kayak ya Gak kayak dulu pas aku beli tuh Ini lebih enak sih Dulu aku beli tuh kayak bau obat gitu Bau obat rumah sakit Tapi Ini pas yang baru aku beli Itu kayak Baunya ya Ya sama sih Kayak dulu bau ke obat Tapi ini lebih Lebih wangi aja sih Menurut aku Dan menurut aku Hasil finish-nya itu Lembut sih Ya lembut Terus Sama gak? Ya sama lah Masih sama Soalnya gak ada white cast-nya Kalo bacain claim-nya Oke Apakah claim-nya sesuai Dengan Kenyataan gitu Karena aku sebenernya Udah pake ini Udah habis beberapa botol Gak tau Tapi itu lama banget Dan Aku baru keinget sekarang Untuk beli produk ini lagi Aku tuh dulu pas aku waktu S A few moments later S apa ya Dulu pas waktu aku masih kuliah Itu kan kuliah offline Dan aku sering banget Dapet jam 12 siang gitu Dan aku harus keluar jam 12 siang Dengan keadaan tangan Tidak pake apa-apa Cuman pake body lotion Yang tidak ada SPF-nya Sehingga menyebabkan tangan aku tuh belang Tidak sama dengan muka Tidak sama kayak sekarang Tidak sama Tapi sebenernya sama sih guys Ini cuman pake foundation Lebih penting gitu loh Dan tiba-tiba aku tuh jalan-jalan Ke supermarket Dan aku nemuin produk ini Aku nemuin ini Dan aku langsung beli Karena waktu itu lagi diskon gitu Bayangkan aku beli Yang kemasan gede gitu Sekitar Kalo ingat Sekitar 23 ribuan ya Udah dapet yang gede Dan aku pake Kurang lebih sekitar Beberapa hari ya Mungkin ya Sekitar Anggeplah sekitar 2 mingguan Kulit aku yang belang itu Udah gak belang lagi gitu Udah kembali ke warna asal gitu Dan mulai saat itu Aku tuh bener-bener kayak Suka banget sama produk ini Cuman Aku tidak membeli produk ini lagi gitu kan Karena seperti yang kita tau Kalo aku pribadi tuh Suka gonta-gonta Suka gonta-gonta Ganti lotion Sehingga menyebabkan aku Tidak konsisten dengan Satu lotion Dan ini adalah lotion Yang bener-bener aku rasain Perubahannya dari yang awalnya Belang Menjadi tidak belang gitu Sesuai dengan claim-nya Karena disini claim-nya itu Yaitu Membantu mencerahkan kulit Yang kusam Dan belang Sekaligus melembabkan Dan melembutkannya Sehingga kulit terasa nyaman Sepanjang hari Setiap hari gitu Dan claim-nya bener-bener Bener banget Menurut aku sih Finish-nya tuh halus Wangi Tapi disini gak ada claim wangi Karena memang Wanginya menurut aku sih Tidak terlalu tahan Dan tidak terlalu cepat juga Sih menurut aku Dan Gitu lah Dan ini bener-bener Mencerahin dan Melembutkan Aku suka ini Adalah ini bisa Bisa banget Untuk kulit belang Karena aku udah ngerasain Dan aku Suka banget sih Karena aku tuh Memang mencari itu Dan sekarang tangan aku Lagi belang Dan aku keinget produk ini Dan langsung Eh produk ini Dan langsung aku review Sekarang juga Aku baru Dateng dari toko Dan aku ngeluk Review Untuk kemasan Nivea ini Ada dua Kemasan gitu Yang kayak gini Sebenernya sih ada Beberapa varian Ya guys ya Tapi aku paling suka tuh Varian ini Entahlah mungkin Karena aku tidak mencoba Varian-varian yang lain Tapi aku tuh Pertama kali pake ini Langsung jatuh cinta Gitu Itu ada dua Packaging Dua kemasan Yaitu Ada kemasan yang 70 mili Kayak gini Dan juga ada yang Kemasannya lebih besar Itu Sekitar 180 mili Kalau kayak gini tuh Harganya sekitar 17 ribuan Mungkin Sekitar 16 ribu Sampai Sekitar 19 ribuan Sedangkan yang kemasannya Yang gede Itu sekitar 27 sampai 30 ribu Atau mungkin ada yang Jual 26 ribu Entahlah Sekisar Segitu Menurut aku Dan menurut aku Wurt it atau enggak Menurut aku Sangat lah Wurt it Karena ini adalah produk Yang aku cari-cari selama ini Karena tidak menutup kemungkinan Aku akan menghadapi yang namanya Belang gitu Jadi aku harus siap-siaga Untuk pake si produk-produk ini Itulah Review produk Dari konten aku Semoga kalian suka Dan Jangan lupa Tekan tombol like Kalau kalian suka Dan juga Bantu subscribe Supaya konten-konten aku Lebih berkembang gitu Bisa jadi konten-konten Edukasi Inspirasi Dan lain-lainnya Dan Buat kalian yang pengen banget Aku review skincare Atau produk-produk Tentang kecantikan lainnya Kalian bisa komen di bawah Aku bakalan Reviewin produk-produk Itu Oke Jumpa lagi di konten-konten aku selanjutnya Bye-bye